Tani Karya Indonesia, kami melanjutkan program dari Bapak kita, Haji Muhammad Suharto, dan dilanjutkan oleh Bapak Tommy Suharto, ya Pak ya. Bapak Tommy Suharto untuk melanjutkan program soal sepadang pangan, gitu ya, yang ada Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kami di sini, di Kecamatan Bengalon, khususnya desa Tepian, Tepian Baru, mudah-mudahan para Bapak Ibu Petani bisa bekerjasama dengan kami. Tani Karya adalah pembinaan pemasaran, Pak ya, pembinaan pemasaran. Jadi kami tani Karya bukan untuk pemodalan, Bapak Ibu, bukan membelikan modal. Tapi itu tetap modal nanti juga akan ada. Yang mana pembinaannya? Maksudnya dari pembinaan untuk masalah pupuk, masalah bibit, ya Pak ya. Dan kami juga akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana cara untuk hasil-hasil pertanian, penggunaan, dan juga penahkan nanti, supaya hasilnya lebih baik seperti yang kita sudah lalui. Program ini adalah program Pak Sunang Korkor tidak salah, karena memang jiwa petani. Disusun lagi kembali, disusun oleh anak beliau, yaitu Tumi Sunanto. Mungkin di sini masih kenal kita dengan wajah wajah beliau. Tidak ada presiden yang mengandalkan termigrasi. Mungkin di sini salah satunya ada orang yang termigrasi. Jadi ini kelanjutannya perjuangan sebenarnya kita sudah ternyai. Tumi, menggantikan program bapaknya di tadi. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya program Pak Presiden kita, Pak Harto, seninglah kita bisa menjadi ikut termigrasi. Setelah sosialisasi di Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, tim Tani Karya hari ini, tanggal 29 November 2020, yang dipelopori oleh anggota DPRD Kutai Timur, Mas Dari Kidang, yang juga pembina Tani Karya Kutai Timur, bergegas ke Desa Tepian Langsat. Dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 165 km. Sumaria Daeng Toba Ibu Tani Indonesia sosialisasikan Tani Karya kepada masyarakat tertani dengan fokus kepada pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan usaha hasil tani. Mungkin, halo, para seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia yang telah bergabung di Tani Karya, bahwa kita ketahui seluruh Indonesia, seluruh daerah mempunyai adat, tapi salah satu di daerah Kutai, Kutai Timur, ada adat pada saat menanam padi. Yang mana, inilah salah satu adat bahwa apabila pemula menanam padi, padi gunung di tengah hutan, inilah caranya. Ini tepung tawar namanya. Ini tepung tawar. Ini tepung tawar. Jadi ini satu adat. Salah satu adat di Kutai Timur. Yang mana, lahan ini adalah milik salah satu bapak kita dari anggota DPRD Kutai Timur, Bapak Mas Dari Jidang. Untuk itulah tani karya didirikan. Tujuan utama untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang dipokuskan kepada sektor pertanian, berproses terus melakukan inovasi untuk menciptakan petani solid, modern, dan bahagia. Bermimpi hari bahagia Petani, petani Sawah ladang adalah nafasmu Petani, petani Kau tetung membela tanah hidupku Semua perut berhutang padamu Kau menjaga kehidupan Kau ucapkan terima kasih Petani karya Indonesia Kau tetung membelaOR Kau tetung membela